Semenjak musim 2021-2022 berakhir, Rafinha yang berhasil membantu Leeds United terbebas dari zona degradasi di kompetisi Liga Inggris, memang terus-menerus diberitakan akan tinggalkan Alan Roth usai Barcelona punya minat untuk datangkannya. Meski Blaugrana sempat dirumorkan menjadi tim terdepan dalam bisa memboyongnya pada jendela transfer musim panas 2022 ini, Goal melaporkan bahwa harapan Xavi Hernandez untuk mewujudkannya akan segera sirna. Karena, Arsenal kabarnya berhasil menyalibnya. Barcelona yang mengalami keterbatasan dari segi finansialnya, jadi alasan mengapa usaha mereka untuk mewujudkannya terus terhambat usai Leeds hanya melepas Rafinha di harga 50 juta euro. The Gunners yang bersedia memenuhi tuntutan harga transfer dari The Peacocks, telah menjadi alasan mengapa tim ibu kota Inggris kian dekat dalam bisa mengamankan jasa pemain berpaspor Brazil ini. Kabarnya tim Asuhan Arteta, kini sedang membicarakan perihal gaji untuk Rafinha dan nampaknya jika tidak terjadi masalah yang berarti, proses transfernya ke Emirates Stadium akan segera rampung dalam kurun waktu satu pekan. Inter Milan menjadi salah satu klub yang mampu tampil cukup baik di musim 2021-2022, walau harus merelakan titel Scudetto pada rival sekota, AC Milan, mereka tetap sukses memenangkan dua gelar domestik lain, Coppa Italia dan Supercoppa Italiana. Hal ini membuat manajemen klub dikabarkan puas dengan kinerja sang pelatih, Simone Inzaghi. Walau dirinya kontraknya di San Siro baru akan selesai pada tahun 2023, Inter disebut sudah mempersiapkan perpanjangan kontrak selama satu musim sampai 2024. Harapan Inter untuk terus mempertahankan Inzaghi sepertinya juga takkan menemukan kendala berarti, menurut laporan Football Italia, pelatih berusia 46 tahun itu juga sudah setuju untuk menambah masa baktinya di San Siro, pengumuman resmi soal hal ini juga akan diumumkan dalam beberapa hari ke depan. Simone Inzaghi ditunjuk Inter sebagai pelatih pada Juni tahun 2021 lalu, dia menjadi suksesor pelatih sebelumnya, Antonio Conte. Selama menukangi Nerazzurri, Simone Inzaghi sudah menjalani 52 pertandingan dengan rincian 34 kemenangan, 11 imbang, dan 7 kekalahan. Arsenal akhirnya meresmikan transfer pemain muda Portugal, Fabio Fiera dari Porto. Fiera menikmati musim terbaiknya pada 2021-2022 lalu dengan mencetak 6 gol dan catatkan 14 asis dari 15 penampilan bersama Porto. Sebelumnya Porto juga sudah mengonfirmasi bahwa Fabio Fiera akan pindah ke Arsenal dengan nilai transfer 35 juta euro, yang jumlahnya akan meningkat menjadi 40 juta euro. Saya sangat senang karena kami bisa mendatangkan talenta yang sangat spesial. Fabio adalah pemain yang kreatif dan akan memberikan kualitas tinggi di skuad kami. Kami menyambut Fabio dan keluarganya ke klub kami dan sangat menantikan untuk bekerja dengannya di musim baru nanti, ujar manager Mikel Arteta. Seperti dilansir situs resmi Arsenal, Fabio Fiera merupakan bagian dari timnas U21 Portugal serta turut antarkan Portugal rai runner-up di kejuaraan Eropa U19 pada 2019. Berposisi sebagai gelandang, Fiera merupakan produk Akademi Porto dan telah memainkan 54 pertandingan untuk Porto meski baru debut pada Juni tahun 2020. Terima kasih telah menonton!